Selamat sore pemirsa, demikian tadi berita pilihan AINU sore yang akan menemani selama 2 jam ke depan bersama saya Stefani Patricia. Dan saya Abraham Silaban, kita wali AINU sore hari ini dengan informasi tim gabungan pencarian korban dan puing pesawat Sriwijaya Air, SJ182 menyisir lokasi jatuhnya pesawat sejak pagi. Selain menemukan puing pesawat, tim SAR juga menemukan sejumlah barang milik korban. Pencarian dan evakuasi korban serta puing-puing pesawat Sriwijaya Air, SJ182 terus dilakukan oleh tim SAR gabungan di sekitar lokasi jatuhnya pesawat. Personil angkatan laut yang berada di KRI Rigel hari ini telah mengangkat sejumlah puing pesawat Sriwijaya Air, SJ182 di perairan Kepulauan Seribu. Penyelam dari TNI Angkatan Laut mulai menyelam sejak pukul 7 waktu Indonesia Barat. Selain puing pesawat, penyelam juga menemukan KTP yang telah rusak dengan data tertulis warga Pontianak. Temuan pada tanggal 13 Januari, tim Selam Kopasta TNI AL menemukan serpihan material pesawat serta KTP yang sudah terpotong. Di mana di dalam disitu ada tertulis warga Pontianak, Kalimantan dan yang berprofesi sebagai seorang guru. Nah ini nanti kita habis ini kita akan serahkan ke Basarnas. Dan bisa dilihat di depan kita di sini banyak material-material pesawat yang masih kita terus ambil sampai dengan hari ini. Kemudian yang berikut pada tanggal 12 Januari, sekali lagi saya ucapkan terima kasih karena sampai dengan hari ini Alhamdulillah penyelam kita, penyelam baik dari Kopaska, penyelam dari Dislambair, Denjaka, Taifib, Barenir, semuanya dalam keadaan sehat walafiat. Sejak siang tadi penyelaman untuk sementara dihentikan karena KM Baruna Jaya akan melakukan pencarian dengan ROV sejak pukul 13 waktu Indonesia Barat hingga pukul 5 waktu Indonesia Barat besok. Sementara itu penyelam Satbrimob dan Pol Airud, Pol Dametro Jaya berhasil menemukan SIM, paspor dan sejumlah serpihan kecil yang diduga bagian dari turbin pesawat. Tim Liputan AI News melaporkan.